Seorang pengudi truk kontainer tewas di tempat tes setelah mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Senin Siang. Evakuasi korban berlangsung dramatis dan petugas pun mengalami kesulitan hingga membutuhkan waktu 7 jam untuk mengevakuasi korban. Sebuah truk kontainer mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Senin Siang. Truk bermuatan kain tersebut dari arah Bandung, tujuan Cianjur. Kecelakaan terjadi, diduga akibat sang sopir tidak bisa mengendalikan kendaraan karena jalan menurun dan mengalami remblong truk pun masuk ke dalam parit. Unit lakalan taspor les Cimahi membutuhkan waktu lebih dari 7 jam untuk mengevakuasi sopir truk. Korban bernama Bambang itu terjepit di dalam kabin truk. Petugas pun menggunakan 2 unit keren untuk mengangkat korban. Selain itu, penyelamatkan kecilakan untuk mengevakuasi korban. Kita mengevakuasi kecilakan untuk mengevakuasi korban. Namun setelah ini efekuasi, kita laksanakan jalan normal sebalik dengan keren. Dengan sementara, ini untuk hasil resminya, kita unitakal lantas korban semai. Masih melakukan penyelidikan, penyelidikan, apa penyelidikan, apa penyelidikan, apa penyelidikan. Namun informasi yang diperoleh daripada penek, itu akibat kurang maksimalnya daripada mekanisme pengalaman. Akibat perisiwa kecelakaan tersebut, sang supir truk kontener pun tewas di tempat. Selain itu, arus lalu lintas di jalan Cipatat yang merupakan jalur mudik wilayah selatan ini, mengalami kemacetan panjang hingga 6 km baik dari arah Jakarta menuju Bandung ataupun sebaliknya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV